Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Kadar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, tingkat dasar kawasan Indonesia Timur yang berlangsung di kota Merauke tanggal 25 hingga 28 Juni, maka digelar konferensi pers bertempat di Hotel Akad, Senin 24 Juni, dihadiri Perwakilan Kepengurusan GAMKI Tingkat Nasional, Ketua DPD GAMKI Papua, Ketua DPC GAMKI Merauke, Ketua Panitia Penyelenggara Provinsi, serta Kabupaten. Dalam penyampaiannya, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau OKK DPP GAMKI, Dixon Siringo-Ringo, menjelaskan bahwa dalam upaya mencetak generasi terbaik, maka pola kaderisasi menjadi salah satu opsi yang dikedepankan GAMKI, melalui pembekalan guna peningkatan wawasan dan keterampilan, menjawab kebutuhan di era digital saat ini. Kami sangat berbangga karena Papua adalah salah satu basis GAMKI. hampir di semua Kabupaten Kota, GAMKI ada dan eksis. Setelah terjadinya konsolidasi organisasi, dengan membentuk organisasi ini di Kabupaten Kota, maka kita mulai fokus membekali anggota yang kita sebut dengan kaderisasi. Kita berharap kaderisasi ini mampu membekali setiap anggota yang berasal dari pemuda gereja, yang adalah sekaligus sebagai pemuda adat dan pemuda bangsa. Karena itulah GAMKI disebut sebagai putra gereja dan putra bangsa. Kita berharap anggota atau peserta nanti yang mengikuti kaderisasi ini akan dibekali dengan wawasan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di era digital atau di era milenial sekarang ini. Lalu kita berharap GAMKI juga mampu membantu dirinya ketika dia berada di masyarakat sebab dia adalah bagian dari pemuda adat. Diharapkan dengan kaderisasi tersebut dapat memberikan output bagi para peserta guna menjadi kader nasionalis oikumenis dalam mendukung solidaritas kebangsaan Indonesia.